Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Elektronik Apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja Di tengah pandemi corona dan mengharuskan kita bekerja atau belajar dari rumah Tentunya bisa menimbulkan rasa stres dan bosan Untuk itu salah satu alternatif mengobati rasa jenuh dan bosan yaitu dengan memanfaatkan Smart TV Pada kesempatan kali ini, saya Mr. Brown akan mengupas tentang Smart TV Perbedaan antara Smart TV dan juga Android TV Seperti apa ulasannya? Mari kita tonton sampai selesai Sebelum itu, ada baiknya tekan tombol like, subscribe, dan tanda loncengnya Zaman sekarang, hampir semua perangkat televisi terbaru Bahkan yang tidak terlalu mahal Telah dilengkapi dengan fitur Smart TV Tentu saja perangkat ini memerlukan koneksi internet Untuk mengakses semua fitur yang ditawarkan Smart TV Kebanyakan Smart TV memiliki Ethernet port di belakang TV Untuk tempat Anda mencolokkan kabel dari router rumah Beberapa tipe lebih canggih bisa mengakses YP Smart TV memiliki beberapa fitur seperti yang ada di smartphone Seperti kemampuan untuk streaming, YouTube, dan juga Netflix Ada juga beberapa Smart TV yang bisa membuka website Yang kita sukai dengan browser yang ada di dalamnya Bahkan bisa bermain game Ada beberapa sistem operasi yang digunakan dalam Smart TV Contohnya, seperti Samsung yang menggunakan Tizen OS Dan Wet OS yang digunakan oleh LG Lantas, apa pula Android TV itu? Mungkin di pasaran kita sering melihat, mendengar Ada yang bilang Smart TV, ada yang bilang Android TV Kok bedanya di mana ini ya? Nah, sekarang kita jelaskan secara gamblang ya Nah, inilah contoh Smart TV tersebut Seperti kita tahu, YouTube itu sebelah kiri berfungsi untuk kita menonton YouTube ya Video-video YouTube Di situ ada browser untuk memasukkan situs yang kita inginkan atau Google search-nya Dan tampilan yang di tengah ada screen mirroring Yalah untuk tampilan dari handphone, fitur interaksi multi layar dari handphone ke TV-nya Ada Bluetooth dan jaringan rumah Nah, untuk Netflix sendiri itu Netflix Untuk beberapa merek itu Di Smart TV-nya sudah ada bisa Netflix Kebetulan yang untuk 2T, 5E Itu nggak support di Netflix Nggak ada aplikasi Netflix Cuman UC Browser dan juga YouTube Tapi kayak Samsung yang kita tampilin tadi Itu ada LG juga ada Lalu Gimana untuk yang Android TV? Inilah Android TV Kita mengambil sampel dari TV Sharp LED Android TV Tipe 2T C42BG1I Nah, untuk fitur-fiturnya Sama ya, ada YouTube Di sini juga ada aplikasi-aplikasinya ya Jadi, kayak ada widget-nya, udah ada pilihannya Itu lebih rame Dibanding Smart TV biasa tadi Tapi di sini yang paling mencolok adalah untuk di Play Store Play Store itu adalah pembeda untuk Android Dibandingkan Smart TV Jadi, di Play Store memungkinkan untuk kita download game Buat yang kompatibel di LED TV-nya tersebut Telah sekilas, kurang lebih ya Garis besarnya untuk perbandingan antara Smart TV dan juga Android TV Yang paling mendasar ialah di Play Store Perbedaannya di Play Store Terus, untuk Android tadi Dia punya internal memory Yang 2T C42BG tadi Yang Android TV Memiliki internal memory 9GB Jadi, untuk simpen data untuk game-nya tadi Si game-nya tadi ya Itulah perbedaan yang paling mencolok dibandingkan Smart TV itu sendiri Gimana teman-teman? Mudah-mudahan sedikit memberikan informasi dan juga wawasan teman-teman Sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini Ada baiknya Anda tekan tombol like, subscribe, dan tanda loncengnya Bersama saya Mr. Brown Sampai jumpa di News & Tips selanjutnya